Intro Pendidikan agama bagi usia dini sangat berarti bagi masyarakat luas. Mendidik dan menanamkan ilmu agama kepada anak sangatlah penting. Guna menjadikan anak berahlak yang mulia, terkhususnya pendidikan agama Islam. Maka dari itu, Sekolah Yayasan Pendidikan dan Sosial Hafizah Al-Tafonisa mengadakan membangun sekolah gedung TKIT, TPQ, dan SDIT di Jalan Perita Desa Dalu 10B, Kecamatan Tajung Borawa. Untuk itu, hadirnya Wakil Bupati Deli Serdang, Haji Muhammad Ali Yusuf Siregar, membuka Festival Anak Saleh 2022, segaligus meresmikan Gedung Sekolah Baru Yayasan Pendidikan dan Sosial Hafizah Al-Tafonisa. Dalam sambutan, Pendiri Yayasan Pendidikan dan Sosial Hafizah Al-Tafonisa, Ustadz Muhammad Kurnia Sitorus, menyampaikan sekolah atau lembaga pendidikan dan sosial ini sudah berdiri dan beroperasi selama satu tahun secara legalitas dan akta. Mendati dengan kondisi apa adanya, namun semangat untuk memberikan pendidikan kepada warga sekitar, khususnya anak-anak tetap bergelora. Sementara itu, Wakil Bupati Deli Serdang, Haji Muhammad Ali Yusuf Siregar, langsung menanggapi keluhan pendiri Yayasan tersebut, dengan memerintahkan Dinas Pendidikan serta Cipta Karya dan Tata Ruang, untuk melihat langsung kondisi bangunan dan memberikan bantuan yang dibutuhkan untuk pembangunan gedung sekolah tersebut. Semoga kedepannya menjadi bangunan representatif untuk anak-anak di Dalus 10B, khususnya serta umumnya di Tanjung Morawa. Terima kasih. Saya, atas nama pemerintah Kabupaten Dinas Pendang, mengucapkan selamat kepada Yayasan Habijah Alpatun Timisa, yang berada di Desa Dalus 10B, Kedamatan Tanjung Morawa, yang pada hari ini telah meresmikan bangunan untuk sekolah anak-anak kita. Harapan kita ke depan, Yayasan ini ke depannya lebih baik lagi, karena ini menyangkut untuk kelangsungan anak-anak kita, calon-calon pemimpin di masa yang akan datang, untuk lebih baik lagi belajar. Jadi kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz Terus, yang sudah berinisiatif untuk membangun Yayasan Sekolah ini, dan harapan kita mudah-mudahan warga masyarakat di sekitar desa ini, bisa menyekolahkan anaknya untuk ke depan yang lebih baik. Terima kasih. Dalam keterangan Wakil Bupati Deli Serdang, Haji Muhammad Ali Yusuf Siregar, pendidikan adalah hal penting untuk generasi muda. Mereka akan menjadi pengganti kita menjadi pemimpin di masa akan datang, para siswa di sekolah itu merupakan generasi penerus bangsa dan agama. Hadirnya Haji Muhammad Ali Yusuf Siregar, dalam rangka peresmian gedung sekolah Yayasan Pendidikan tersebut, didampingi Kepala Dinas Cipta Karya Rahmat Syah, mewakili Kepala Dinas Pendidikan Samsuar Sinaga, Marianto Irawadi, Camat Kejabatan Tanjung Berawa, Ketua Mui Deli Serdang, Kiai Amir Manatagama, dan Wantoro Kepala Desa Dalu Sepulubi. Peresmian ini sekaligus penyerahan hadiah Lomba Festival Anak Soleh dan menyantuni anak yatim dalam tema Membangun Generasi Milenial Yang Kur'ani. Dari Tanjung Merawa, Tim Liputan TV Nyaburu Ahmad Jais memberitakan.